Oke, gue bikin baju bagus, gue taruh di sini, and then investor-investor dan semua curator gitu-gitu akan dateng ke lo dengan begitunya. No, lo itu harus... Doesn't work that way. Doesn't work that way. Fashion tuh udah merubah mindset gue ya, jadi kalau di dunia art itu kan yang gue pikirin dulu itu adalah talent, 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 talent gitu loh. Sedangkan di dunia fashion itu gue merasa arti talent itu sangat berbeda gitu loh, karena fashion itu adalah sebuah lifestyle ya. Jadi, kalau dulu itu yang penting karya lo unik, beda sendiri, dan keren itu that makes you very talented. Tapi kalau sekarang tuh gue melihat di fashion itu, talent itu malah ada di socializing sebenarnya. Ketika orang mau mulai fashion designing dan mau terjun ke industri ini, ingatlah bahwa bekalnya bukan hanya good at designing. Bukan hanya good at fashion, tapi bisnisnya. To be honest, bahkan designing itu cuma 10% menurut gue dari permainan ini. Sisanya ketika lo mau survive di industri ini? Oh, 90%-nya itu, bisa dibilang 30% social, 30% itu team ya. Meaning roda lo, lo itu hanyalah supirnya, lo itu butuh kereta dan rodanya. Lo harus mengikuti juga demand pasar seperti apa. Contohnya, kenapa spring summer tuh selalu berwarna gitu loh. Karena proven gitu, kalau lo bikinnya item-item-item, spring summer doesn't work. Di ujung hari, lo mau bikin baju seunik apapun, kalau dipakai orang nggak kelihatan bagus, lo fail sebagai seorang desainer baju. Welcome back to Queen Talk, episode ke-5. Nggak berasa udah episode ke-5 nih. Dan ini adalah Queen Talk pertama di tahun 2020. So, happy new year buat semuanya. Semoga wish list-nya, resolusinya semuanya tercapai di tahun 2020. Oke, di episode kali ini kita sudah berhasil mendatangkan seorang desainer. Dia adalah seorang desainer yang berasal dari Jakarta. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi. Kita sambut, Wilson Willim. Hai, apa kabar? Happy new year. Wilson atau Willim panggilnya? Wilson aja. Tapi itu kan nama asli ya, Wilson Willim gitu? Iya, nama asli. Bukan kayak nama brand gitu? Nama asli, nama asli. Kalau begitu, Wilson silahkan perkenalkan diri lebih lanjut lagi. Hai, nama saya Wilson. Saya desainer. Ya, baru mulai, tapi mudah-mudahan akan lancar terus. Tapi ngomong-ngomong baru mulai, emang dari kapan? Kita 3 tahun yang lalu sih. 3 tahun? 2016 ya? 2016. Tapi tadi kan perkenalkan diri sebagai desainer nih. Sebenarnya desainnya itu kan banyak ya. Ada grafik desain, ada fashion desain. Nah, lo kan spesifik di fashion desain. Kenapa tidak memperkenalkan dirinya sebagai fashion desainer? Oh, mungkin karena gue lebih nyaman dengan apparel desainer kebanding fashion ya. Kalau yang... Bedanya apa tuh? Untuk orang awam seperti gue, gue mikirnya sama aja. Apparel kan pakaian, fashion desain kan ya. Lo mendesain pakaian. Gue itu ini, kayak mungkin agak filosofikal. Jadi selalu suka mendalamin perkataan. Kalau yang namanya fashion itu lifestyle ya berarti. Jadi contohnya, kalau lagi nge-gym gitu loh. Itu kan sebuah lifestyle. Jadi nge-gym itu adalah sebuah fashion gitu loh. Ngerti kan? Nah, sedangkan menurut gue, gue itu harus membuat sebuah perbedaan banget nih. Kayak baju gue itu harus ada yang signifikan banget. Terus menjadi sebuah trend gitu loh. Di Jakarta atau mungkin dunia. Baru disitu gue nyaman dengan memanggil diri fashion designer gitu. Karena gue menciptakan sebuah cara hidup gitu loh. Oke, oke. Tapi karena belum cetar-cetar banget, jadi mungkin apparel designer dulu ya, masih pendesain baju. Berarti kayak lo tuh belum bisa bertanggung jawab atas titel fashion designer gitu. Iya, berat soalnya. Tadi kan udah 3 tahun ya, dari 2016. Tapi memang background lo sendiri itu, lo studinya fashion kah? Atau sebelumnya lo sempat bekerja di bidang yang lain sebelum lo mulai untuk designing? Sebenernya sih kalau kuliah wise, gue tuh mulai dari fine art ya sebenernya. Dari art? Dari fine art. Fine art. Karena dulu tuh mungkin di jaman-jaman gue masih growing up, untuk menjadi designer cowok tuh, di kalangannya itu belum terlalu popular. Jadi gak kepikiran gitu di kepala gue untuk langsung masuk ke fashion design gitu. Jadi gue tuh mulai dari fine art, karena dulu juga suka gambar etc. Terus begitu lulus, masih labil, ya gue fashion aja deh gitu. Tapi sebelumnya nih, lo aimingnya jadi apa? Jadi seorang seniman gak? Iya, justru. Lo bakal ke painting atau gimana? Justru dulu pengennya jadi seniman gitu, karena dulu basic gue pensil watercolor banget gitu. Kayak pen on paper banget gitu ya? Iya, iya gue pen and watercolor on paper banget dulu. Ini berarti kayak sketchingnya pasti extraordinary ini. Gak juga sih, sekarang udah males kali ya. Kalau dulu tuh niat, sekarang udah gak terlalu. Oke, oke. Akhirnya ke fashion designing setelah gitu ya, setelah lu, setelah labil-label tuh ya. Iya kan, karena dulu kan graduate-nya di Singapura ya. Jadi kalau menurut gue di Singapura tuh, jadi seniman tuh kayaknya susah banget gitu kan. Ya apa di Indonesia kayaknya begitu? Kalau di Indonesia tuh justru kebalik. Menurut gue seniman tuh lebih diselebrate ya di Indonesia gitu loh. Bukannya kayak bidang ini tuh masih kurang di appreciate gitu ya, dibanding di luar. Walaupun memang di luarnya esin kayak misalnya kayak di Paris gitu, London. Ya memang tempat-tempat negara-negara yang sudah menjadi kiblatnya art gitu. Nah, kalau menurut gue itu justru terbalik. Justru negara-negara yang lebih advance seperti Eropa atau Amerika yang udah menghasilkan banyak seniman itu malah makin sulit untuk menjadi seniman. Apalagi kalau lu baru, karena kompetitor dan kedua itu lu mempunyai ekspektasi dari semua orang. Karena mereka itu udah tahu gitu loh, harus kayak tag-nya itu harus gimana gitu loh. Kurang lebih karya lu harus gimana. Sedangkan Singapura juga sama gitu loh. Lu itu dituntut untuk berkarya khusus gitu loh. Yang kayak gini nih yang bakal ada yang beli, yang kayak gini yang disupport sama negara. Sedangkan di Indonesia itu gue bisa bilang lingkungan art dan industri-nya itu masih raw banget gitu loh. Belum ada bentuk dan ekspektasi yang orang pikirin gitu loh. Jadinya orang tuh masih bebas ber-expload. Bebas lu mau bikin karya, mau bikin seni dalam genre mungkin. Kayak genre apapun tuh bisa diterima gitu jadinya ya. Sedangkan kalau di negara-negara yang artnya sudah maju, hanya genre tertentu yang sudah populer dan diterima gitu jadinya. Dan sulit untuk genre baru, mau coba breakthrough gitu. Iya, kayak kalau di Eropa itu kan lebih populernya very classic art ya. Portrait, neoklasik gitu-gitu, dan modern. Sedangkan kalau negara-negara yang munculnya agak telat dikit, misalnya kayak Mexico nih. Kalau Mexico is big for kayak surreal gitu-gitu kan. Dan Indo sekarang kan street art gitu lagi happening banget. Sedangkan kalau di Singapura, jarang nih lu ngeliat street art gitu loh. Karena dianggapnya vandalizing gitu loh ya. Kayak lu merusak gitu. Sedangkan di Indo itu justru jauh lebih diapresiasi menurut gue. Jadi shock gitu loh. Kalau saja gue mencoba menjadi seniman di Indo, mungkin gue akan lanjut gitu loh. Kalau di Singapura itu memang sudah ada ekspektasi. Kayak lu itu gak boleh menyentuh topik-topik politik atau criticizing pemerintah. Lu lebih limited jadinya ya, ruangan untuk bergerak gitu di dunia sana. Iya jadi gue halfway gue merasa, oh udahlah gak usah gitu loh. Terus gue pikir sepertinya yang lebih menghasilkan mungkin designer ya. Karena kan kita designer pemainannya mungkin lebih banyak gitu loh. Makanya gue pindah gitu. Tapi nih seorang Wilson William yang sudah menjadi designer baju. Akankah kita melihat seorang Wilson William menjadi seniman di Indonesia nih? Kayaknya udah gak bisa ya. Gue gak expect jawaban itu. Gue pikir jawaban lu kayak, oke ditunggu sebentar lagi ada. Aduh kompleks ya, gue itu. Ternyata jawabannya realistis guys. Realistis, enggak. Gue itu gini loh, jadi dulu itu pas jaman sekolah memang mungkin gue ada keunggulan sendiri gitu loh waktu gue misalnya gambar atau apa. Jadi dulu itu misalnya menggambar garis itu, itu kayak perfect line contohnya. Tapi kalau sekarang mungkin karena ada vibrasi dari mesin jahit ya. Jadi kalau mesin jahit itu getar. Jadi gue itu kalau gambar itu sekarang tangan gue getar. Jadi gue itu mempunyai kesulitan untuk bikin garis yang perfect line lagi. Jadi disitu gue merasa kenapa sketsa gue udah gak sebagus dulu. Atau kenapa gue sekarang kalau gambar itu gak seniat dulu gitu loh. Dan sekarang tuh fashion tuh udah merubah mindset gue ya. Jadi kalau di dunia art itu kan yang gue pikirin dulu itu adalah talent, 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 talent gitu loh. Sedangkan di dunia fashion itu gue merasa arti talent itu sangat berbeda gitu loh. Karena fashion itu adalah sebuah lifestyle ya. Jadi kalau dulu itu yang penting karya lu unik, beda sendiri dan keren itu that makes you very talented. Tapi kalau sekarang tuh gue melihat di fashion itu talent itu malah ada di socializing sebenarnya. Gitu loh kayak I hate to admit it kayak gak suka gitu loh ngomong kayak gini. Tapi itu the truth. Karena kalau lu melihat secara keseluruhan bahkan untuk semua designer itu tidak necessary yang terkenal itu jago mendesain. Tapi mereka itu jago gaul, bersosializing. Mereka punya link, punya channel yang memungkinkan mereka berada di posisi mereka sekarang berada gitu ya. Karena ya kayaknya hampir semua industri sih gue sering banget ketemu orang yang talentnya gila banget. Kayak bener-bener extraordinary tapi pemalu, pendiam. Terus mereka itu agak kesulitan untuk membuka jalan gitu. Jadi makanya karena gue merasa mendesain itu lu bisa belajar. Foto lu bisa belajar. Apakah jangka waktunya beda-beda orang kan jangka waktunya beda. Tapi intinya semua orang itu bisa belajar. Sedangkan socializing, contohnya lu ngobrol nih sama sponsor. Terus lu dapet nih uang sponsor yang berapa lah gitu. Hanya dengan ngobrol, it's a talent. Gak bisa lu pelajarin gitu menurut gue. Oke, nah sekarang kita ngomongin ke lu punya brand baju nih ya. Wilson Willim dari nama lu sendiri. Apa yang membuat lu decide untuk pakai nama lu sebagai brand baju ketika ada orang lain yang designer juga. Tapi mereka bikin brand gitu loh. Kenapa mereka gak pakai nama mereka aja? Ini sih sebenarnya awalnya gue bikin brand itu gue pengennya pakai nama yang lebih netral gitu loh ya. Jadi gue mikirnya brandingnya lebih gampang. Misalnya kalau gue pakai brand misalnya black doang gitu loh. Gue brandingnya gampang gitu loh. Sedangkan kalau nama gue sendiri, kalau misalnya gue mau branding, nulis nama di topi, beberapa orang mau pakai aja rasanya udah cringe gitu loh. Apalagi yang kenal lu gak sih? Iya, apalagi yang kenal. Temen-temen yang deket lu pakai tau lu, Wilson Willim gitu. Iya, iya. Itu kan agak cringe sebenarnya. Cuman memang decision dari gue dan business partner gue adalah itu lebih penting untuk membranding gue sendiri sebagai designer gitu. Jadi the brand bisa dibilang akan mati bersamaan dengan gue gitu loh. Maksudnya kalau gue gak ada di brand ini, brandnya akan berevolusi menjadi berbeda. Kayak kita kan ngomongin brand-brand gede juga yang pakai nama sendiri kayak Christian Dior gitu loh. The Christian Dior when Dior was there, itu sudah berevolusi menjadi Christian Dior yang sekarang gitu loh. Karena designernya sudah berubah semua. Jadi terus. Iya, jadi kalau menurut business perspective sih, lebih baik kalau gue pakai nama gue sendiri. Karena value-nya itu ada di situ juga gitu loh. Oke, tapi dari tadi 2016 lu start, itu nama brandnya udah Wilson Willim? Iya, betul. Oh, berarti dari startnya udah Wilson Willim itu ya? Selalu. Oke, nah kalau lu ngomongin soal kita dalam art ya, dan dalam designing, walaupun gue gak punya background itu sama sekali sih, tapi kayaknya biasanya orang-orang tuh punya influence, punya inspiration gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal koleksi-koleksi lu di sini, lu bisa bilang kalau lu punya influence dari siapa? Mungkin ada designer luar, atau designer lokal juga mungkin yang menjadi influence terbesar lu, atau inspirasinya tuh dari mereka gitu. Gue akan bawa ke lebih level personal mungkin ya. Maybe inspirasi terbesar gue tetap nyokap ya. Oh, oke. Gimana ya, kalau dibilang designer banyak, karena nyokap gue ada lah pake branded kan ya. Cuman dari gue kecil itu, inspirasi gue tuh campur aduk banget, karena gue tuh selalu terinspirasi dengan apa yang gue lihat, apa yang gue lakukan. Jadi, contohnya, siluet gue kenapa begini banget? Kalau gue bilang cukup uniform gitu loh. Jadi, dari kecil itu gue selalu pake seragam gitu loh. Terus, gue kan sekolah di luar, dan seragamnya itu beda-beda. Dan itu menjadi, apa ya, kalau kasarnya bilangnya mungkin sebuah fetish ya, melihat seragam. Oke. Jadi gue tuh kalau... Sebuah fetish ya? Iya, bisa dibilang. Jadi gue tuh kalau mendesain itu, gue selalu sangat seragam, jadi jatuhnya agak formal. Dan kebetulan kalau sebagai woman's wear, itu panutannya nyokap ya. Karena dari dulu tuh, mungkin nyokap gue gayanya dari Carolina Herrera slash Jill Sanders. Jadi, gayanya itu kayak kemeja putih, tapi rok gede, panjang. Berarti nanti kita harus masukin foto nyokap lu di sini? Kalau ada ya. Gaya sehari-harinya gitu banget. Kemeja, rok gede. Terus, dia juga berani pake tailor gitu-gitu. Jadi, gaya nyokap lah kebanyakan. Terus, jadi desainernya ujung-ujung itu adalah desainer yang dipake sama nyokap. Gitu loh. Jadi kayak Carolina Herrera, Jill Sanders, mungkin ada beberapa Margiela dikit. Nyokap agak, agak eklektik ya dengan gaya. Waduh, pakenya sampe Margiela. Ada beberapa lah ya. Mungkin karena gue yang suruh juga gitu. Kayaknya ini bagus, mama beli deh gitu. Anak mama banget gitu. Sedangkan kalau yang ini sendiri, sebenarnya gue blatant aja. Mungkin kalau dilihat tuh, very obvious. Ini tuh karya Starry Night Banggo ya. No copyrights. Udah di cek. Oke. Jadi, kenapa gue bisa ujung-ujung ke sini gitu loh. Karena gue hari itu sempat beli template embroidery ya. Terus, kebetulan sampelnya adalah Fanggo. Terus, gue kelarin satu. It was fun. Jadi, gue lanjutin. Jadi, gue jadiin baju. Oke. Tapi karena lu sendiri background-nya kan dari art. Akhirnya banyak gak sih koleksi lu tuh yang ngambil inspirasi dan cari referensinya tuh dari dunia art gitu? Atau hanya ini aja? Yang cukup blatant sih menurut gue ini ya. Karena gue sebelum-sebelumnya itu baju gue very clean, very plain. Satu warna. Gak pernah ada motif atau apa-apa. Maybe untuk kali ini aja gue pengen mencoba medium baru. Agak bosen kali ya. Makanya pengen go back to art. Tapi biasanya justru enggak gitu loh. Gue tuh sangat menjauhi dari art-nya sendiri. Tetapi catered ke orang-orang art gitu loh. Jadi, gue tuh sangat membayangkan orang-orang yang ada di lingkungan art gitu loh. Seperti collector. Jadi, mereka tuh biasa gayanya lebih subtle. Lebih toned down. Tapi ada same time masih chic, mobility. Jadi, gerak tuh gampang gitu-gitu. Jadi, lebih ke customer-nya sendiri gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi ya. Soal ngomong inspirasi kan dari nyokap lo. Ya, itu kan cewek gitu ya. Tapi kok bajunya cowok semua disini? Jadi, lo itu bikin desainnya menswear aja? Karena semuanya yang disini menswear ya? Iya, kebetulan. Atau unisex ini? Sebenarnya gue itu, basis gue itu womenswear. Oh, lo bermulai dari womenswear? Selalu womenswear. Sampai sekarang masih womenswear. Cuma ini emang kebetulan koleksi menswear. Koleksi menswear. Iya, dan gue bawa ini karena menurut gue konten lo lebih tertarik dengan menswear kan? Betul. Jadinya gue bawain menswear. Karena gue sendiri melihat koleksi Wilson William, gue ngeliat show lo yang pertama kali. Itu adalah menswear collection. Jadi, gue pikir Wilson William itu memang menswear designer. Ternyata tidak ya? Justru enggak. Sebenarnya gue mulai dari womenswear. Dan memang tahun lalu kita, akhir tahun lalu kita baru mulai menswear. Dan itu tuh emang, ya memang kayak gitu. Karena gaya gue tuh selalu maskulin banget ya. Jadi, pas gue bikin menswear, semua orang tuh kayak akhirnya gitu loh. Finally gitu loh. Malah sekarang, oh jadi kayak ketika lo bikin womenswear, banyak orang yang kapan bikin menswear? Kapan bikin menswear gitu? Yes, gitu. Karena kan gue dari dulu, gaya gue cowok banget. Menyebabkan untuk cewek. Karena di imajinasi gue itu, it's my mom. Single mom, business woman, independent gitu loh. Jadi, memang mau bikin image yang kayak tough gitu ya. Tough woman gitu loh. Power woman gitu loh. Karena menurut gue, feminine woman di society ini tuh gimana ya? Very understated ya. Sedangkan, I grew up watching kayak powerful woman. Meaning my mom gitu loh. Makanya gue itu gimana ya? Agak feminist kali ya. Jadi, it's all about the suit. It's all about the power look gitu loh. Jadi, makanya dari dulu tuh maskulin gitu. Jadi, pas gue bikin menswear, it came out very natural for people gitu loh. Kayak, oh gitu loh. Expected dan emang ini yang mereka mau gitu loh. Oke. Berarti ini seperti jawaban dari banyak harapan orang gitu ya? Kurang lebih kayak gitu sih. Ketika lo punya menswear dan womenswear, kalau boleh tau nih, mana yang lebih laku? Gue akan bilang, ujung-ujung sih, kebanyakan yang beli tetap woman ya. Itu bener ya? Kayak, bahkan menswear gue kebanyakan yang beli wanita ya. Oh, yang beli menswear costume malah cewek-cewek? Banyak, tapi ada cowok juga. Cuman, masih tetap klien cewek gue, tetap beli juga gitu loh buat mereka. Itu, ini tuh tetap... Karena wearable banget buat mereka anyway gitu ya? Iya, wearable aja buat mereka gitu. Jadi, tetap woman adalah strongest customer gue. Nah, lo kan udah desain dua-duanya nih kayak awalnya womenswear dari 2016 tadi ya. Terus, lo bilang baru satu tahun ya? Untuk menswear. Menswear-nya? Gak nyampe malahan. Gak nyampe satu tahun? Karena kita mulai tahun lalu September ya di Plaza Indonesia Men's Fashion Week. Itu pertama kali kita bikin full. Berarti masih muda banget dong ini dari September? Iya, umurnya masih muda banget. Bahkan itu belum setengah tahun ya? 6 bulan, 3 bulan ya? Belum sih. Nah, tapi lo sebagai yang udah ngedesain dua-duanya nih, berarti kan lo seperti udah terjun ke dua market nih. Yang cewek, yang womenswear, yang menswear. Bagaimana perbedaannya? Maksudnya kayak womenswear apakah memang jauh lebih banyak digandrungi? Pasarnya jauh lebih gede daripada menswear collection? Kalau menurut gue itu, womenswear pastinya lebih gampang karena gak ada batasnya. Kayak terserah gitu loh. Kalau menswear itu banyak batasannya karena kalau sedikit too much jadinya terlalu flamboyan gitu-gitu. Dan banyak cowok yang anti banget gitu. Jadi sebenarnya dari dulu itu baju gue itu bisa banget dipakai cowok. Cuman kenapa kita bener-bener bikin yang full menswear adalah untuk formalitas ya. Jadi memang banyak sekali laki-laki, especially di Indonesia nih kalau misalnya belanja tuh di department store, Oh, saya mau beli baju tapi maunya di menswear, kan tidak mungkin dia ngobrak-ngabrik womenswear. Padahal di womenswear banyak baju yang tetap bisa dipakai laki-laki. Yang bisa dipakai sama cowok. Iya, cuman kan cowok itu punya stigma kayak gue itu harus belanjanya di menswear gitu. Sedangkan kalau cewek kan lebih berani main di menswear dan cek gitu. Gue bisa lihat karena gue sendiri adalah orang yang berani belanja di womenswear, Tapi itu pun bermulai dari guanya gak enak, gak nyaman gitu. Iya kan? Gak nyaman. Di cowok gak salah. Apalagi SPG-nya kan suka kayak, oh ini bagian cewek gitu. Iya, iya. Iya, gue tau. Padahal womenswear banyak banget yang bisa dipakai cowok. Banyak banget ya kalau misalnya yang kayak luaran atau outerwear, dan jaket, coat. Itu banyak banget womenswear yang bisa dipakai. Cuman ya itulah jadi makanya menswear tuh lebih formalitas ya menurut gue. Jadi ini adalah koleksi yang dari? Ini yang Plaza Indonesia Men's Fashion Week. Men's Fashion, berarti yang September itu ya? September, betul. Ini koleksi. Ini adalah show pertama. First menswear. Dan itu show pertama yang gue tau koleksi lu. Betul, betul, betul. Ada gak kira-kira yang lu mau highlight dari koleksi sini? Selain Fang Goh-nya kita juga lagi, brand kita itu sebenarnya dari awal gue tuh selalu pengen melakukan hal yang lebih ethical dan et cetera gitu. Cuman kali ini gue akhirnya bisa mewujudkan lebih dari biasanya. Kalau dari dulu kan gue ethical dengan contohnya kayak gaji karyawannya fair gitu-gitu. Dan kita gak yang mass produce banget gitu. Jadi masih slow living. Sedangkan kali ini kita finally bisa touchdown ke kain yang lebih ramah lingkungan. Dan itu kita kemarin disupport oleh Tensel. Tensel. Jadi ini adalah kain baru yang lebih ramah lingkungan. Dalam arti contohnya bahkan ini jeans. Jeans ini tuh terbuat dari Tensel. Jadi dia tuh feelnya beda banget, lebih nyaman. Dan kalau kita tanem ya, misalnya ditanem. Which lo gak bakal nanem baju. Tapi kalau misalnya tertanem pun beda dari kartun yang memakan waktu puluhan sampai ratusan tahun. Bisa degradable gitu jadi. Iya jadi terurainya itu cukup cepat. Jum lebih cepat. Cepat banget. Kayak mungkin 4-5 bulan sudah gone gitu loh. Jadi kita take from the earth dan kita giving back gitu loh. Iya jadi yang terpenting tuh buat gue itu. Nah boleh ceritain gak kayak kreatif prosesnya tuh bagaimana sih dalam lo membuat item ini dari ide. Dari something yang ada di kepala lo. Sampai akhirnya jadi barang gitu. Seperti yang gue bilang menswear itu challenging. Karena gue gak bisa main terlalu banyak siluet ya. Karena kalau gue bikin kegedean, keliatannya aneh atau terlalu feminine. Jadi waktu gue bikin menswear pertama itu banyak banget thought process gitu loh. Kayak apa sih yang bisa kita mainin dari menswear. Kalau gak formal streetwear. Jadi kemarin tuh gue mikir gitu loh. Apa sih yang bisa gak sih gue bikin menswear yang terlihat agak street. Tapi gue mau bawa culture Indonesia. Jadi kemarin tuh ada main sablon dikit. Gue tuh mainin sablon-sablon dengan elemen Indonesia ya. Kayak contohnya ini barong. Terus ada nutmeg gitu-gitu yang memang identik dengan Indonesia banget gitu. Ada wayang gitu-gitu. Tapi ada same time gue bikin modern gitu loh. Jadi elemen Indonesia nya itu kelihatan. Tapi at the same time gak terlalu etnik gitu kan. Jadi gue mainin ini dan at the same time gue tetap ngikutin trend. Karena kalau gue sablon putih jatuhnya very street gitu aja. Jadi kemarin kita mainin shades of sablon. Jadi ini sablon clear. Ada beberapa kita mix sama white. Jadinya dia menciptakan warna yang agak cloudy gitu loh. Jadi gak putih tapi gak transparan. Sedangkan yang di atas-atas ini lebih transparan. Jatuhnya cuma mengkilat gitu loh. Ini baju lu banget. Karena kali-kali kayak most of the times gue ketemu lu. Lu pakai kemeja yang apa gue sebutnya long line gitu. Panjang ya. Seperti yang lu sekarang pakai gak sih gitu juga? Iya karena gue merasa kayak kalau ngedesain kemeja mending gue panjang. Karena lebih sulit dicari menurut gue. Karena kemeja cowok itu biasa standar banget kayak. Kalau kita nyari kemeja yang buat cewek. Ya dia antara shirt dress. Kalau yang cowok standar panjangnya. Itu kenapa gue pergi ke women's section. Karena ketika gue cari siluet tertentu. Terbatas banget di men's section. Makanya gue bikin agak nanggung gini. Karena kalau orang yang gak nyaman bisa dipendekin sendiri gitu. Dan menurut gue yang namanya jadi desainer itu. Lu harus bisa memahamin diri sendiri dulu sebelum memahamin klien ya. Jadi menurut gue itu siluet yang memang paling flattering untuk gue. Itu panjangnya yang agak nanggung gitu loh. Jadi contohnya kayak gini atau yang gue pakai gitu loh. Gue tuh nyaman dengan yang begini-begini gitu. Oh by the way ini berarti outfit yang lu pakai sekarang adalah koleksi lu juga ya? Harus dong. Harus dong ya. Mantap, bagus. Tapi iya kalau misalkan mau dipakai seperti biasa di tuck-in juga jadi ke meja. Kelihatan seperti ke meja biasa. Betul, betul. Kalau mau lebih berani ya dikeluarin. Jadinya panjang. Iya jadinya panjang. Ya agak berbeda dikit. Jadi lebih statement dikit lah ya. Kalau misalnya mau beli baju terlalu basic ya di matahari lah ya. Betul. Kalau tidak mau basic ke Wilson William. Ada unik dikit tapi gak terlalu lebay gitu. Oke lah. Tapi kalau ngomong soal desain gini ya. Kita bisa put it like business gak sih? Tapi yang ada kompetitor, yang ada kayak head to head kompetitor gitu. Kalau ngomong kayak gitu ada gak sih designer, local designer yang kayak lu anggap wah ini gue head to head banget sama dia nih? Aduh ada tapi kayaknya jangan disebut deh. Agak sedikit sensitif mungkin ya. Tapi ada pastinya yang customer kita sama price range. Sebenernya lebih ke price range ya kalau kompetitor kebanding desainnya gitu loh. Jadi. Oh oke oke. Jadi kayak dari business wise kompetitor. Tapi dari desain wise enggak? Enggak. Beda banget gitu desainnya? Beda-beda banget. Justru yang desainnya mirip biasanya price range-nya beda antara dia ketinggian atau di bawah gue. Tapi kebanyakan permainannya sih lebih price range. Oh oke. Tapi dengan adanya kompetitor gitu ya. Sebenernya tuh buat lu sebagai seorang designer bagaimana sih pendapat lu? Karena ada beberapa yang berpendapat kayak oh sebenernya bagus. Karena itu menciptakan environment yang kompetisi sehat gitu loh jadinya. Kayak ketika lu ngeliat samping lu, oh dia bikin desain baru, keliat kiri lu, oh desain baru. Jadi itu kayak bikin lu ada urge untuk ngegas ya. Ngegas. Oke gue juga harus create something new nih gitu. Atau lu punya pendapat lain gak? Itu sih menurut gue mindset kayak gitu mungkin di awal-awal berkarya ya. Tahun pertama, tahun kedua. Tapi menyentuh tahun ketiga sih menurut gue udah masing-masing aja sih ya. Udah males competing. Sekarang tuh kompetisinya itu sama diri sendiri. Jadi gue tuh selalu dibandingkan sama karya-karya gue sebelumnya. Kebanding karya sekarang gitu kan. Oh jadi bukannya dibandingin sama karya orang, malah sama kayak koleksi-koleksi yang sebelumnya gitu. Sebelumnya. Jadi semua orang itu udah punya ekspektasi. Karena gue merasa kalau gue bikin show, gue hands-on banget. Dan gue tuh selalu planning gitu loh. I want it tuh. Gimana ya? Mempunyai simetri yang enak gitu pas show. Jadi musiknya oke, makeupnya pas, semuanya oke. It's a show tapi gak overwhelming, gak terlalu lebay gitu-gitu. Seperti pas kemarin P.I. Man Fashion Week, semua yang gue tonton tuh dari lagu, lighting. Itu semuanya lu ada andil? Ada campur tangan. Jadi memang untungnya tim dari Plaza Indonesia juga membantu banget. Jadi kita itu memang orkester everything together gitu. Misalnya kalau lighting itu kita check-in satu-satu. Yang mana sih yang paling pas buat show-nya? Dan gue bisa menjelaskan konsep. Dan ya kalau misalnya kayak di P.I. kemarin kebetulan, untungnya keyographer dan yang lain-lainnya is easy to work with. Gampang untuk kerja sama mereka. Jadi pas di brief udah ngerti, ya kadang-kadang kalau agak sial nih dapet yang timnya agak susah dikasih tau ya. Ribet gitu loh. Banyak masalahnya ntar. Tapi ya kurang lebih sih menurut gue kalau show itu harus hands-on sih desainernya. Karena konsepnya itu ada di otak lu dan menurut gue itu orangnya susah kalau di bagian menjelaskan. Jadi gue itu harus langsung eksekusi gitu. Oke kalau enggak lu bakal gatel pasti. Gatel banget. Kalau ngeliatin orang dong yang kerja. Iya gatel banget bisa teriak gitu. Bisa relate, gue bisa relate. Lu udah dari 2016 itu ya, 3 tahun ya sampe sekarang. Jalan 4 tahun bahkan ya. Karena sekarang udah 2020 kan. Ada perbedaan gak sih Will dari awal lu mulai di 2016 dan sekarang? Apakah industri kita ini, industri kreatif khususnya di fashion gitu ya? Berkembang sama aja gitu-gitu doang? Atau malah kayak downgrade gitu? Selama lu berjalan-berkarya jalan 4 tahun di sini? Menurut gue sih gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja? Justru gitu-gitu aja sih. Trend itu-itu lagi perubahan warna. Ujung-ujung kalau lu lihat tailor jacket, spotswear, etc. Dress gitu-gitu aja sih. Muter-muternya di situ mungkin yang lebih berubah guanya ya. Awal bikin brand tuh agak halu ya. Mungkin kayak lu tau kan masih bocah baru kelar sekolah yang gue pengen bikin siluet baru. Gue pengen menciptakan sesuatu. Gue pengen jadi kayak Alexander McQueen deh pokoknya gitu kan. Oke. Kalau sekarang kan jatuhnya lebih... Lu mau meninggalkan bekas di industri fashion nih. Lu mau jadi ke Chanel gitu. Pengennya kayak gitu. Tapi terlalu banyak BM jadinya ngarang. Kalau sekarang justru gue lebih clean aja, lebih simple. Gue lebih banyak mikirin customer gue yang pake. Badan mereka seperti apa, apakah cocok, pantas, cukup modest, cukup gak terlalu terbuka. Jadi banyak mikir kayak gitu. Justru gue tuh merasa sekarang di demand-nya lebih simple gitu loh. Kalau gue terlalu ngutak-ngetik, ketak-ketik gitu. Banyak yang komentar tuh kayaknya desainnya untuk koleksi ini halu gitu loh. Agak ngarang gitu loh. Wah tapi lu mencoba mengubah nih gitu kan. Itu ada hubungannya berarti dengan... Seperti tadi nih orang-orang yang kritik lu punya desain dan dibanding-bandingin dengan koleksi lu yang sebelumnya gitu. Ada hubungan kesitukah? Kayak ketika... Pasti. Dapet kritik kayak begini nih. Berarti gue mau... Oke mesti coba lagi nih biar bisa lebih diterima koleksi gue gitu. Kalau menurut gue itu lu gak bisa please everyone ya. Jadi gak bisa membahagiakan semua orang. Jadi tuh selalu mix ya. Ada yang... Kalau lu bikinnya itu lagi itu lagi orang senang. Oh ya emang Wilson Willim tuh bajunya begini. Tapi ada same time dibilangnya boring. Tapi kalau lu merubah. Terus bilang kok beda sih. Kok gak Wilson Willim lagi sih? Kok gak Wilson Willim gitu loh. Komentar memang ya. Iya. Lu tuh gak bisa membahagiakan orang. Jadi kemarin itu mungkin koleksi terbaru gue. Women's Wear gue itu. Ya emang beberapa komen bilang sih. Emang agak ngarang dan setelah gue pikir-pikir. Bener agak ngarang. Karena gue bilang ke diri sendiri. Lu menyetujui gitu ya? Gue menyetujui. Karena gue tuh pengen bikin lebih feminin. Gue pengen bikinnya lebih... Gimana ya? Karena gue merasa setiap season itu. And goalnya itu bukan hanya membahagiakan customer gue yang sekarang. Tapi gue tuh pengen grab customer yang gak pernah gue dapetin. Contohnya wanita-wanita lebih feminin gitu loh. Karena kan kalau dulu tuh yang gue liat nyokap gue aja. Sekarang kan gue actually literally ngeliatnya orang gitu loh. Human, real human and real people. Dan gue tuh pengen gitu loh bikin yang lebih romantis. Yang lebih sweet, yang lebih feminin. Tapi ujung-ujung malah dibilangnya kayak ngarang gitu. Lu pernah dapet komentar atau kritik terpedas? Seperti apa kalau boleh tau? Nih biar mental para viewer yang mau jadi fashion designer siap nih. Wah banyak banget ya. Gue gak tau musti mulai. Gak bisa satu guys. Eh gak tau mau mulai dari mana ya. Atau mungkin kayak yang punya dampak besar di lu lah. Misalnya kayak ketika gue bikin koleksi ini. Wah gue dapet kritik pedas banget. Sehingga di koleksi yang ini gue mencoba untuk kayak ngebenerin gitu. Menurut gue sih untungnya untuk Indonesia sih kritik itu tidak terlalu kurang. Gak sepedas yang lu bayangin ya menurut gue. Gue itu kan tumbuh besarnya nyokap gue itu selalu ngajarin lu harus bisa mengkritik diri lu sendiri gitu loh. Kalau mau sombong itu harus punya achievement gitu loh. Kalau nyokap gue selalu bilang kayak gitu. Mau sombong terserah tapi harus punya achievement. Jadi menurut gue kritik paling pedas itu datang dari diri gue sendiri gitu loh. Dan itu tuh sangat visual buat gue. Contohnya kayak dulu itu apa sih yang membuat gue sangat berubah dengan desain gue. Kenapa sekarang jadi lebih wearable, lebih simple. Karena dulu pengen membuat siluet yang beda banget gitu loh. Sedangkan. Tadi lu bilang halu gitu ya. Iya halu gitu loh. Ya memang tetap ada yang beli gitu loh. Segimana-gimanapun baju pasti ada yang beli lah. Mungkin gak banyak mungkin dikit tapi pasti ada yang beli. Dan gue tuh mengkritik diri sendiri mungkin ya ini paling pedas ya. Waktu gue ngeliat orang pake baju gue gitu loh. Kok she doesn't look good ya. Padahal itu produk lu sendiri gitu ya. Padahal produk gue sendiri. Tapi gue ngeliatnya gue kayak kenapa ya dia kok doesn't look good gitu loh. Kayak flownya itu dimana. Tapi ada same time gue gak bisa kayak yo doesn't look good. Tapi di hati gue itu sangat dipendam gitu loh. Jadi setiap bikin koleksi itu gue tuh sekarang let's say 40% dari otak gue itu gue reserve untuk gimana sih biar gue lebih mentingin fitnya daripada inspirasinya sekarang ya. Karena di ujung hari lu mau bikin baju seunik apapun kalau dipake orang gak keliatan bagus lu fail sebagai seorang designer baju gitu loh. Ya fail aja gitu menurut gue. Kayak mau seavantguard apapun ujung-ujung harus terlihat bagus, flattering menurut gue gitu. Oh oke oke. Berarti kalau kita sebenarnya ngeliat designer yang bikin baju di construct terus bisa dipakenya bagus itu kayak take lots of skill berarti ya untuk bikin baju. Iya. Take lots of skill dan banyak basic gitu loh. Jadi pola-pola basicnya itu udah jelas gitu-gitu. Siapa designer yang menurut lu bisa kayak pull off that kind of looks gitu? Di construct aneh tapi pas dipake di badan bagus banget jadinya. Gue merasa selin mungkin tapi selin jaman Phoebe Fellow ya memang di constructnya gak yang segila. Marjela atau Combs the Gasong tapi... Kayak kawakubo gila sih memang sih. Ya cuman menurut gue selin itu it has like again jaman Phoebe Fellow. Ini tim Phoebe Fellow berarti ini ya. Oh banget. Benci yang sekarang? Benci yang sekarang? Gak benci. Cuman menurut gue sih ada... Kayak biasa tim Phoebe Fellow pada ini kan pada nge-hate. Ada business reasoningnya sebenernya. Memang Phoebe Fellow desainnya itu amazing banget. Tapi kalau lu liat-liat fansnya bahkan gak pernah beli gitu loh. Because why bajunya simple enough untuk bisa di-access di Zara and etc. Gitu loh beda dengan baju Heidi gitu loh. So gue gak akan bilang hate. Gue bilang ini adalah sebuah strategi bisnis yang cukup unik sendiri gitu loh. Karena kalau diliat fashion itu bukan cuman soal baju ya. Fashion itu banyak soal bisnis dan banyak soal perang politiknya gitu loh. Jadi itu sih yang gue intik. So ya menurut back to it. Menurut gue Phoebe does very good deconstruction. Subtle tapi flattering gitu loh. Tapi ini good point sih sebenernya kayak. Ketika orang mau mulai fashion designing dan mau terjun ke industri ini. Ingatlah bahwa bekalnya bukan hanya good at designing. Bukan hanya good at fashion tapi bisnisnya. To be honest bahkan designing itu cuman 10% menurut gue dari permainan ini. Sisanya ketika lu mau survive di industri ini. Oh 90%nya itu let's. Ini faktor lain ternyata ya. Bisa dibilang 30% social. 30% itu team ya. Meaning roda. Lu itu hanyalah supirnya. Lu itu butuh kereta dan rodanya. Jadi team yang strong itu adalah what makes another 30%. Jadi ada PR, marketing and etc. Bahkan politik gitu loh. Jadi kalau menurut gue itu. Untuk menjadi seorang designer itu. Bekal untuk ngedesain tuh gak cukup. Menurut gue research itu lebih penting. Lebih penting banget kalau lu udah tau. Siapa sih pemain di dunia ini gitu loh. Jadi lu itu sudah mempunyai target. Siapa yang harus lu impress. Bukan menjilat. Tapi ini penting sekali ya untuk designer menurut gue. Karena ini adalah perspektif yang sangat tabrakan ya. Antara designer. Sekarang kan banyak tuh designer indie. Yang cool. Emo-emoan gitu. Mereka tuh merasa designer-designer yang. Let's say agak gaul itu. Hitungannya menjilat. Tapi sebenarnya kalau menurut gue. It's gak fair untuk ngomong kayak gitu. Karena yang terpenting itu adalah. Menunjukkan gitu loh. Hey gue ada di sini. Karya gue itu seperti ini. Karena lu itu tidak bisa kayak ekspektasi lu itu. Kayak oportunitas dan semua itu akan turun hujan. Menghujani lu gitu loh. Kayak oke gue bikin baju bagus. Gue taruh di sini. And then investor-investor. Dan semua curator gitu-gitu akan datang ke lu. Dengan begitunya. No. Lu itu harus. Doesn't work that way. Doesn't work that way. Because kayak itu menurut gue. Haluan kebanyakan designer-designer muda. Dan bahkan designer yang sudah di sini gitu. Mereka itu menunggu, menunggu, menunggu. Sampai ada yang nyamperin dan kayak memberikan oportunitas. Tidak seperti itu. Lu itu harus keluar. Lu harus menunjukkan. Ini adalah karya gue. Gitu-gitu. Jadi. Itulah gimana lu progres sebagai designer. Jadi. Untuk mendesign tuh prosesnya 10%. Itu hampir. Hampir tidak ada. Gak terlalu terfaktorkan gitu loh. Contohnya kayak. Ya lu harus mengikuti juga demand pasar seperti apa. Contohnya. Kenapa spring summer tuh selalu berwarna gitu loh. Karena proven gitu. Kalau lu bikinnya item-item-item. Spring summer doesn't work. Ya kalau misalnya lu merasa item adalah forte lu. Tapi gak ada yang beli. Ya sama aja kan. Kayak. Kalau gak ada duit gak bisa jadi designer. Ya bener-bener. Jadi. Saran gue sih. Untuk get out. And then. Sering-sering cek Pinterest. Kalau lu udah pernah ngeliat 100 baju. Desain lu akan jadi A. Tapi kalau lu udah ngeliat 1000. Desain lu akan menjadi lebih baik. Kalau udah ngeliat 10 ribu. Atau 1 juta desain berbeda. Itu. Menurut gue horizon lu itu. Jadi besar gitu loh. Dan sebagai designer. Lebih banyak yang bisa lu mainkan. Dan. Tase lu akan berubah. Makanya. Menurut gue research. 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 Karena. Menurut gue anak muda jaman now. Especially itu. Jarang sekali mau nge-research ya. Kenapa sekarang online shop-online shop itu bisa sukses banget gitu loh. Bajunya murah. Desainnya kecel. Bahkan. Jauh lebih trendy. Kebanding baju-baju designer. Karena. Si pembisnis-pembisnis itu. Pinter nge-research gitu loh. Pinterest. Gitu-gitu. Mereka tau apa yang lagi trending. Ya mereka tau apa yang lagi trend. Dan. Apa yang orang mau. Apa yang orang yang pengen. Betul. Gimana sih cara twisting-twisting. Dari design yang sudah ada. Terus kita molding menjadi sebuah design baru. Gitu. Kalau menurut gue sih. Design original. It's bullshit ya. Zaman sekarang. Siapa sih yang desainnya original paling. Combs the gasong. And. It's because it's combs. Then. It's combs. Because kayak. If tiba-tiba gue bikin baju kayak combs. People's gonna say what. What the hell is this BS gitu loh. Ngerti kan. Kalau gue yang bikin. Tapi karena combs yang bikin. Jadinya keren. Oke. So. Where is the power behind it. Gitu loh. Branding. Gitu kan. Powernya di belakangnya branding. Lo itu harus bisa. Nge-branding diri dulu. Sampai. Akhirnya bisa berkarya. Tidak semenang-menangnya lo gitu loh. Mau konsep segila apa. Kalau sekarang sih. Yang paling penting. Ya itu. Branding sih. Staying true to what you are. Gitu loh. So you guys get the message. I hope. We hope ya. We hope. Because that's the reality of fashion industry. Ya. Please don't hate me. Gue hanya. Menceritakan apa yang ada. Dan. Apa yang gue rasakan. Dan lu gone through lah ya. Ya. Dan apa yang gone through. Mungkin. Advisenya bisa dipelajari. Ya. Pastinya. Akan banyak sekali. Fellow designer. Atau. Bahkan senior. Editor. Dan media lain. Yang tidak setuju. Dengan pendapat saya. Tapi ini hanyalah. Perjalanan. Dan experience. Yang saya sudah alami. Dan mudah-mudahan. Untuk designer-designer baru. Bisa mefilter. Ambil yang menurut kalian. Bermakna. Dan jangan ambil yang menurut kalian. Yang terlalu negatif ya. Yang namanya. Sudah sering tabrak tembok. Jadinya ada. Ada manis-manis pahitnya gitu. Siap. Applause dulu buat Wilson. Oke Wilson. Sebagai penutup. Gue mau minta tolong. Dandanin gue. Pake koleksi lu yang ada disini. Oke. Oke. Let's go. Oke. Ini adalah first look. Dari Wilson William Collection. Ini adalah salah satu look. Yang gue ingat banget. Dari show lu. Karena jazznya kayak. Setengahnya lagi mana bro. Eh makanya. Kok setengah doang. Gimana ini kok bisa bikinnya begini. Dari mana inspirasi. Atau mungkin influence-nya gitu. Sebenernya sih. Cukup simple ya. Karena. Gue cuma di construct aja. Seru-seruan. Terus. Kalau full jazz itu. Kayaknya berat ya looknya. Kayak formal banget gitu loh. Jadi. Tailoring itu kan. Adalah trend yang gila banget. Tahun lalu itu. Semua orang itu. It's all about the tailor jacket. Jadi mereka itu merasa. Baju tailor tuh terlalu formal. Jadi. Gimana sih biar semi formal. Ya udah setengah aja. Gila. Bener-bener semi jadinya. Jadi semi ya. Udah gue setengahin. Semi suit setengah doang. Jadi gue tuh sebenernya iseng. Cuman ternyata demand-nya gede banget. Karena. Demand-nya gede? Justru demand-nya gede banget. Karena orang itu merasa. Kalau udah pake jazz itu. Udah jazznya aja yang keliatan gitu. Gue formal aja. Sedangkan zaman sekarang tuh. Banyak yang demen sama. Statement inner ya. Jadi baju-baju statement gitu loh. Seperti kayak kemeja. Tapi yang bercorak. Motif berat gitu loh. Jadi. Ini tuh perfect buat. Yang pengen pake statement pieces gitu. Atau dress gitu loh. Jadi bisa di style up. Bisa di style down gitu. Bisa di style up. Bisa di style down. Betul. Jadi bisa. Masih terlihat formal. Cukup formal. Tapi dalam waktu yang bersamaan. Juga terlihat informal gitu loh. Jadi. Kalau lagi formal meeting pake ini. Ya. Gimana ya. Mau dibilang gak formal. Tapi dia pake tailor gitu. Tapi cuma setengah badan gitu. Jadi. Ada itu loh. Dynamics K gitu. Jadinya. Menurut gue it's fun. Dan. Ternyata demand-nya gede. Malah nyuruh gue. Banyakin dong. Produk-produk kayak gini. Tapi ini. Yang di construct gitu. Di construct. Dan ini tuh jatohnya menurut gue. Bukan baju ya. Lebih ke aksesoris gitu loh. Karena perpaduan. Mix and match. Gue bisa pake daleman. Apa aja. Pake ini gitu loh. Jadi. Banyak yang minta request gitu loh. Bikin dong. Desainnya lebih berbeda gitu. Oke oke. Jadi ini tuh setengah kebelakangnya guys. Itu tuh. Apa gue ngomongnya. Tali aja. Tali aja. Di buckle gitu. Jadi kalau kata model-model gue yang pake ini pas Plaza Indo Men's Fashion Week itu. Jadi orang bikin jaket bespoke. Udah DP. Tapi gak sanggup untuk ngelunasin. Jadi cuma bikin setengah. Terus gue taliin gitu. Ya harganya juga setengah. Harga jaket. Udah DP gak sanggup lunasin. Gak sanggup lunasin. Jadinya produk yang banyak dimana guys. Emang. Tapi ini mah pasti orang-orang yang beli. Karena tadi dulu bilang ternyata dimannya besar. Iya. Tapi orang-orang yang beli pasti orang fashion banget lah ya. Fashion banget sih sejujurnya. Karena ini ya tidak bisa dipakai. Bukannya tidak bisa dipakai. Tapi sebagai daily wear. Mungkin agak-agak outer place gak sih. Harus agak berani sih. Memang gitu. Ya pastinya kita tetap ada produk-produk yang bisa lu pake setiap hari. Seperti ke meja atau celana ini. Basic talis. Tapi tetap ada yang statement pieces juga kalau mau ya. Harus. Menurut gue outer itu adalah permainan penting sebagai designer. Siap. Oke guys. This is the second look from Wilson Willem. Kalau yang ini yang gue notice adalah. Wih tiba-tiba bajunya berubah juga nih. Tidak ada outernya gitu. Ikut-ikutan. Ya gak ikut-ikutan. Lu desainernya kan. Tapi ini kayaknya apa ya gue bisa bilang. Highlightnya mungkin. Selain ada di. Tadi yang lu bilang ini. Adalah di. Di belakang. Jadi ini. Oh ada origaminya ya. Betul. Itu adalah signature gue sebenarnya. Jadi dari koleksi pertama gue. Emang pengen origami. Jadi ceritanya desainer tuh. Gue tuh ikut kompetisi. Dan gue tuh struggling dulu. Karena masih student. Jadi gue tuh ikut kompetisi pas masih sekolah. Pas masih di Singapura berarti ya? Enggak. Gue justru pas di sini. Gue masih anak sekolah kan. Jadi gue tuh. Kesusahan mencari inspirasi. Jadi gue tuh ngobrak-ngobriknya itu. Barang lama. Jadi gue ketemu nih. Karya-karya gue masih SD gitu kan. Ternyata gue ada. Lipetan origami gitu-gitu. Oh yaudah gue interpret aja ke baju. Dan lama-kelamaan eksplanasinya udah berubah. Menjadi kan gue bikin baju formal. Jadi sentuhan origami itu. Adalah injeksi youthful ya. Jadi injeksi ceria gitu lah. Untuk bajunya gitu. Gue pikir kayak ini tuh. Kayak lu akan cerita something like. Wah ini ada Japanese influence gitu-gitu. Ternyata dari something yang very personal banget ya. Personal aja sih. Kayak childhood lu gitu ternyata. Dan relatable sih menurut gue. Ke hampir semua orang. Amin siapa sih yang gak pernah. Ngelipet baling bambu gitu loh. Siapa yang gak pernah bikin origami. Betul. Baling-baling begini ya. Dan ini tuh ya jacket. Sebenernya kalau tanpa si origami. Dan tanpa si embroidery ini. Seperti jazz biasa aja kah? Atau memang ada something special lagi? About this jacket. Jazz biasa sih menurut gue. Kalau jadi designer itu. Kalau udah mulai mencoba terlalu banyak silhouette yang gila banget. Itu orang jadi susah belinya. Karena yang namanya manusia itu. Kalau gue lihat. Mereka itu sangat harus familiar gitu. Dengan potongan bajunya. Jadi kalau udah terlalu beda sendiri. Jadi jarang mereka confident untuk pake gitu. Oke oke. Sedangkan kalau yang lu sendiri pake ini yang biker ya? Biker aja sih. Jadi cukup simple. Biker. Standart. Gue cuman mainin kantong-kantongnya dikit. Terus gue mainin detail belakang gitu. Seperti yang gue bilang. Balik ke branding. Itu sangat penting. Karena orang itu pengen tau. Pengen menunjukkan. Mereka tuh lagi pake baju apa sih gitu. Jadi signature brand gue. Salah satunya adalah si origami ini. Origami ini. Dan so far. Kalau gue liat. Belum ada yang bikin. Ya koleksi origami. Pastinya ada yang udah pernah bikin. Designer-designer senior. Tapi mereka mungkin. Level origaminya rumit. Sedangkan gue tuh lebih suka yang subtle. Gitu loh. Rumit dalam arti. Contohnya Christine Dior. Dulu pernah bikin. Sama John Galliano. Yang origami. Yang paper crane. Tapi menurut gue itu kan. Levelnya udah sampe kutur. Dicuci susah. Dan gak bisa pake tiap hari. Mereka levelnya kutur ya. Sedangkan level gue kan. Ready to wear. Jadi gue harus bisa bikin origami yang. Simple. Tone down. Bisa dilempar di. Mesin cuci. Bisa lustrika sendiri. Tapi at the same time juga ini. Identity udah kuat banget. Kayak oh Wilson William. Udah cukup kuat. Jadi identitas gue itu biasa. Kerah patah. Seperti yang ini. Kerah patah. Dan silver button. Jadi sedikit intipan-intipan silver itu. Juga. Ini little details yang tadi gue belum notice. Iya. Sampai lu bilang. Oke guys. Itu dia dua look dari Wilson William. Di episode kelima dari Queen Talk. Thank you banget buat Wilson. Yang udah nyebutin dateng nih kemari. Di sela-sela kesibukannya. Tadi sebelum dari sini. Dia abis photoshoot dengan Harper Bazar nih ya. Iya betul. Iya langsung kemari. Oh pulang dulu. Ke studio tuh langsung kemari. Thank you so much. Berat soalnya baju. Thank you so much sekali lagi. Dan gue doakan biar semua bisnis lu. Semua koleksi lu di Wilson William semakin sukses. Amin. Show-nya makin kece terus. Amin. 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 Dan buat kalian semua yang udah nonton videonya. Thank you guys so so much. If you guys enjoy this video. Please give me thumbs up. And juga di share ke temen-temen kalian. Terutama buat temen-temen yang suka dengan fashion. Dan mau belajar. Di follow juga. Wilson William official. Betul. Itu Instagram ya by the way ya. Instagram. Wilson William official. If you guys want to check out about Wilson William collection. Bisa follow Instagramnya. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel aku. Please kindly subscribe and help my channel grow. So guys thank you so much. And I'll see you on the next video. Bye bye. I'll see you on the next video. I'll see you on the next video.